Hai guys, jangan lupa subscribe ya, oke? 30 kepergian laras pagi hari Alfonso terbangun dan melepaskan pelukan laras kemudian pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Laras terbangun melihat Alfonso sudah tidak ada di ranjangnya. Laras mendengar suara gemeri cik air. Alfonso ternyata sedang mandi. Laras berusaha bangun dan duduk di ranjang. Terdengar suara HP milik Alfonso. Laras melihat Alfonso mandi dan memberanikan diri melihatnya. B-I-A-N-C-A-C-A-L-L-I-N-G Laras menggeser tombol hijau dan mendengarkan suaranya halo sayang. Lagi di mana? Aku kangen nih. Lusa kita akan menikah aku sudah memesan baju pengantin kita. Hasil perancang tante ku jadi tidak ada yang menyamakannya. Ucap Bianca dek 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 Laras diam halo sayang kamu baik. Baik saja kan? Tanya Bianca tut 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 Laras mematikan telefonenya setihak. Tidak terasa air matanya keluar. Ceklek pintu kamar mandi terbuka Laras memandang Alfonso dan menghapus air matanya dan buru-buru menaruh HP milik Alfonso. Alfonso duduk dan menatap Laras. Alfonso melihat Laras matanya agak sembab. Sayang kamu kenapa menangis? Apakah ada yang sakit? Tanya Alfonso tidak ada mas. Aku nangis karena aku kangen sama tiga Al. Aku mandi dulu ya pinta Laras oke Laras mengambil pakaian dan masuk ke kamar mandi. Alfonso mengambil HP-nya untuk menelepone asistennya Ronald. Ronald terkejut dan matanya membulat ada panggilan masuk hari ini dari Bianca. Apakah gara-gara ini Laras menangis? Alfonso pun menelepone Bianca. Sayang, kenapa tadi aku telep tidak diangkat? Aku tadi bilang kangen kok tidak diangkat. Bianca. Aku, ucap Alfonso terpotong karena mendengar suara pintu terbuka. Ceklek pintu terbuka Laras mendengar Alfonso sedang telep dengan Bianca. Alfonso pun gugup dan langsung mematikan handphonenya. Laras pura-pura tidak mendengar sayang. Kamu sudah selesai mandi? Tanya Alfonso iya mas sudah mandi. Badanku menjadi segar. Kita pulang yuk. Pinta Laras ayuk. Jawab Alfonso. Kuharap Laras tidak mendengar aku menelepone Bianca batin Alfonso. Setelah Laras dan Alfonso membereskan barang. Barangnya Laras membereskan barang-barang. Laras dan Alfonso berjalan menuju parkiran mobil. Di dalam mobil sudah ada sopir dan bodi guar. Laras dan Alfonso masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi penumpang. Dalam perjalanan tidak ada percakapan sama sekali. Alfonso sibuk menguatak atik HP-nya kadang serius dan terkadang tersenyum sendiri. Semua itu tidak luput perhatian dari Laras. Laras hanya diam dan pura-pura menatap keluar melalui jendela mobil. Mas, aku sama tiga al mau jemput teman waktu aku dulu kuliah di bandara dia tidak tahu jalan. Ucap Laras kok aneh tidak tahu jalan. Cowok apa cewek? Tanya Alfonso. Dia orang Netherlands dan baru pertama kali kesini. Dia datang untuk acara pernikahan kita mas. Orangnya cewek komas. Cemburu iya. Tanya Laras dan berharap Alfonso cemburu. Tidak buat apa cemburu. Ucap Alfonso padahal hatinya berkata iya. Laras hanya tersenyum sedangkan Alfonso di samping masih sibuk dengan handphonenya. Laras membuka handphonenya dan mengutak atik handphonenya setelah selesai Laras memasukkannya kembali. Tidak terasa sudah sampai di mansion. Laras turun dari mobil sedangkan Alfonso masih di dalam mobil. Ketika Laras ingin bertanya kenapa tidak turun. Alfonso langsung meminta sopir untuk pergi lagi tanpa pamit dengan Laras. Laras hanya diam saja dan masuk ke dalam mansion milik Alfonso. Seorang bodyguard membuka pintu. Laras masuk ke dalam rumah melihat rumah kondisi sangat sepi. Laras menanyakan ketiga anaknya dan ibu Alfonso kepada pelayan dan kata pelayan mereka berada di lantai tiga sedangkan ibu Alfonso pergi tidak tahu pergi kemana. Laras pun naik ke lantai tiga masuk ke dalam kamar dan mengambil sesuatu dan dimasukkan ke dalam tas. Kemudian menulis selembar kertas dan ditaruh di nakas kemudian Laras keluar membawa tas dan berjalan menuju ke kamar tiga Al. Momi, panggil mereka serempak halo anak-anak kesayangan Momi. Panggil Laras memeluk tiga Al. Momi kemana aja? Tadi kita nyariin Momi. Tanya Alfonso maafkan Momi sayang. Oh ya hari ini kita pergi jalan-jalan yuk. Ajak Laras benar Momi. Tanya Alfian benar dong. Ucap Laras ayo kita pergi sekarang. Ajak Laras-Laras bersama tiga Al berjalan dan turun ke lantai satu. Seorang kepala pelayan menanyakan ke Laras dan Laras hanya cerita mau keluar dan sudah bilang ke Alfonso. Kepala pelayan itu pun menelepone tuan mudanya tapi ponselnya tidak diangkat kemudian memanggil sopir untuk mengantar nyonya mudanya. Laras dan tiga Al ditemani sopir dan seorang bodi guard mengantar tujuan ke bandara. Sampai di bandara sopir menunggu di parkiran. Sedangkan bodi guard menjaga majikannya Laras dan ketiga anak majikannya. Maaf pak, bapak nunggu di sini ya soalnya saya mau ke dalam mencari teman saya. Pintah Laras tapi nyonya muda. Ucap bodi guard ragu. Tidak apa-apa sebentar saja. Jawab Laras sambil tersenyum. Baik nyonya. Ucap bodi guard itu pasrah dan menuruti perintah nyonya mudanya. Laras masuk ke bagian resepsionis dan resepsionis memberikan enam tiket pesawat dengan dua tujuan berbeda. Sekitar satu jam bodi guard itu menunggu akhirnya memberanikan diri masuk ke dalam menanyakan keberadaan nyonya mudanya ke bagian resepsionis. Dan jawabannya sungguh sangat mengejutkan Laras dan ketiga anaknya sudah pergi naik pesawat. Bodi guard tersebut dengan gemetaran menelepone bosnya. Ada apa saya sibuk. Bentak Alfonso maaf tuannya nyonya Laras dan ketiga anaknya sudah pergi naik pesawat. Ucap bodi guard itu agak takut. Apa? Bagaimana bisa? Ya sudah saya akan kesana. Ucap Alfonso dan mematikan handphonenya secara sepihak. Tut 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 setengah jam kemudian Alfonso sudah datang dengan aura mata memerah menahan marah dan ingin memukul dan membunuh bodi guard tersebut. Karena telah lalai menjalankan tugasnya. Bodi guard itu sangat ketakutan melihat tuan mudanya sedang menahan amarah. Ketika ingin mengatakan sesuatu ada dua pesan masuk ke HP Alfonso. Laras, maaf terpaksa kami pergi dan pernikahannya batal. Bianca sudah memesan baju pengantin yang merancang Tante Bianca calon mertua mas. Maaf mas aku tidak mau dimadu. Aku melihat waktu keluar dari kamar mandi mas sedang menelepone Bianca aku tahu mas guguk. Ketika di mobil aku diacuhkan dan melihatmu asyik cektingan kadang serius kadang tersenyum aku diam saja. Aku pun langsung membuka HP ku memesan tiket pesawat awalnya aku ragu tapi ketika kita sudah sampai mas langsung pergi tanpa pamit. Akhirnya aku mantapkan hatiku untuk pergi bersama anak, anak kita. Aku tidak ingin menjadi penghalang hubungan kalian. Semoga kalian selalu bahagia. Tenang saja mas aku akan merawat anak-anak kita dengan baik. Jaga kesehatan mas. Jangan terlalu sibuk kerja nanti sakit dan jangan telat makan. Jangan mencariku karena percuma tidak akan bisa menemukanku. Mas tahukan aku siapa. Laras jangan memarahi bodyguard atau menghukum dia tidak bersalah jika mas lakukan. Jangan harap aku bisa ilove you so memaafkanmu. Much. Take care. Muah Alfonso terkejut meninggalkannya. Laras tidak dan ketiga anaknya pergi terasa air matanya mengalir menyesal kenapa tadi ketika pergi tidak pamit. Kenapa tadi tidak jujur. Kenapa tadi mendiamkannya sibuk dengan HP-nya. Alfonso sangat menyesali dan hendak ambruk tapi ditahan Ronald dan bodyguard dan didudukkan di kursi. Terima kasih. Terima kasih.